PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Tuhan. Peganglah yang baik karena Allah sumber kebaikan yang selalu menghadirkan kebaikan bagi umatnya. Ia pun menghandaki umat menyatakan kebaikannya bagi sesama ciptaan Allah. Bukan sebaliknya, sebagaimana yang nampak di kehidupan saat ini. Ingat dan waspadalah ada banyak kejahatan yang dilakukan dengan dikemas bahwa sesuai dengan gendak Tuhan. Ujilah setiap ajaran disampaikan kepada kita apakah itu kehendaknya atau keinginan dunia. Semua wejangan yang perlu sampaikan adalah ketatapan dari Allah, guna kebaikan hidup umat yang dikasihinya. Dengarkanlah dan lakukanlah dalam hidup yang dianugerahkannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, omak-opak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan Alkitab dan Reneman pada malam hari ini. Tuhan Yesus Kristus, demikianlah di mana-mana diriku diakunya Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Ya Bapak-Bapak, God-Ku. Ya Bapak atas hatimu Yang selalu menaruhiku Kunaikan terima kasihku Depadamu Kunaikan terima kasihku Depadamu Marilah kita berdoa Ya Tuhan ala Bapak di dalam surga Terima kasih untuk firmanmu yang sudah boleh kami baca, dengar dan renungkan bersama Tuntunlah dan meteraikanlah kebenaran firmanmu dalam hati kami Agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami dari hari ke hari Ya Tuhan kami mau berdoa untuk Dewan PKU Kiranya Tuhan memberkati Dan yang telah mengadakan program saya dan PKU membaca Alkitab Sebagai sarana informasi dan komunikasi Dan program-program lainnya Kiranya Tuhan memberkati Agar semuanya dapat berjalan baik dan lancar Seturut dengan gendak Tuhan Dan berikanlah mereka juga kekuatan dan kesehatan Agar dapat melayani Tuhan dengan baik Ya Tuhan kami juga mau berdoa untuk Seno DGPIB Kiranya Tuhan memberkati Dalam pelayanannya Berikan juga ikmatmu dalam setiap tugas dan pelayanannya Dan dalam segala gumul juangnya Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, serta semangat pada mereka Ya Tuhan kami mau berdoa untuk ibu-ibu, bapak-bapak, oma-opa, anggota PKU dimanapun berada Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan semangat Tolong kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang taat Agar menjadi teladan dan contoh bagi anak-anak dan cucu-cucu kami Kami mau berdoa untuk mereka, ibu-ibu, bapak, oma-opa PKU yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan mereka kesembuhan Ya Tuhan kami mau berdoa untuk negara dan bangsa kami Kiranya Tuhan berkati, jaga, dan lindungi Ya Tuhan kami mau berdoa untuk pemerintah Republik Indonesia Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta jajarannya Dari tingkat pusat sampai yang terendah di Pelosa Desa Juga berdoa untuk aparat keamanan Kiranya Tuhan memberkati, berikan hikmat dan kebijakan Agar dapat menjalankan roda pemerintahan Serta keamanan negara kami dengan baik Ya Tuhan dalam pemulihan perekonomian dan pemulihan kesehatan masyarakat Akibat pandemi COVID-19, Tuhan tolong dan campur tangan Demikian pula dengan peradaran vaksin Tuhan berkati Agar dapat berjalan dengan baik dan lancar Ya Tuhan, malam sudah menjadi bagian kami Kami hendak beristirahat Tuhan sertai dan lindungi kami Sehingga malam ini kami boleh jalani lagi di dalam kasih dan kuasamu saja Dan dapat bangun besok dengan kuatan baru Serta tubuh yang sehat diberkati Tuhan Ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Ibu-ibu, bapak-bapak, umat-opak Demikianlah pembacaan Alkitab Dan renungan pada malam hari ini Kiranya firman Tuhan ini akan memberikan kita kekuatan dan semangat Tuhan memberkati selamat malam dan selamat beristirahat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!